Pupuk Neokristalon Boron Bukan unsur hara makro Tanaman ini butuh juga yang namanya unsur hara mikro Tapi sangat sedikit Kalau untuk unsur hara makro seperti nitrogen, pospor, kalium itu sangatlah banyak Dengan adanya unsur hara mikro seperti boron ini Ini bisa membantu unsur hara lain dalam mempercepat penyerapannya Atau ibaratnya ini adalah zat gula Perangsang atau pengangkut zat gula atau glukosa Ini adalah Neokristalon Boron Nah seperti contohnya kalau di tanaman padi Kalau kita menginginkan peranakan padi yang banyak Yaitu kita bisa menggunakan pupuk pospor dan nitrogen Yang mana pospor ini untuk mempercepat Pembentukan akar-akar serabut Dan untuk memperbanyakkan akan Lalu ada nitrogen untuk mempercepat pertumbuhan Namun dengan adanya Kristalon Boron ini Dengan ditambahkan Neokristalon Boron ini Sangatlah cepat dalam pertumbuhannya Karena dibantu dalam pengangkutan zat gula Nah selain itu keunggulan Neokristalon Boron ini adalah Apa namanya itu Sangat bagus ya untuk pembentukan dinding sel Atau ketahanan juga terhadap serangan hama maupun penyakit ya Nah selain itu juga ini bisa mencegah terjadinya kerontokan bunga dan bakal buah Karena Neokristalon Boron ini membantu dalam Apa namanya Serbuk sari ya Serbuk sari di dalam bunga Atau dibutuhkan juga Untuk pengisian buah maupun biji Seperti itu kalau contohnya di tanaman cabai itu kan ada serbuk sarinya Biasanya kan tanaman cabai itu kalau bunganya rontok itu bisa dikatakan Karena memang dalam penyerbukannya kurang sempurna Maupun lebah yang membantu dalam penyerbukan itu tidak ada Atau yang lain-lain Nah dengan adanya Neokristalon Boron ini sangat membantu Untuk bagi para petani khususnya petani tanaman pangan maupun petani hortikultura Nah kalau untuk hortikultura ini Selain untuk mencegah terjadinya kerontokan bunga dan bakal buah Boron ini juga sangat bagus ya Untuk Apa namanya itu Metabolisme Metabolisme dalam tanaman Nah selain itu juga Spetul Boron ini Spetul Boron ini atau Neokristalon Boron ini Tidak mengandung klorid Tidak mengandung klor Tidak mengandung sodium Dan tidak juga mengandung logam berat yang mana memang unsur-unsur tersebut bisa Meracuni tanaman bahkan bisa membakar tanaman Nah jadi sangat praktis sekali Kalau untuk ukurannya Ukuran dosis per tengki 16 liter Kita bisa menggunakan Satu saset 10 gram Neokristalon Boron Kalau saya pribadi Saya tidak menggunakan satu sasetnya Satu saset saya gunakan Menjadi dua tengki Tapi itu dalam Penyemprotan yang memang intervalnya lebih pendek Atau lebih rutin seperti itu Kalau misalnya satu saset ini untuk satu tangki Dalam interval jarak penyemprotan itu Sepuluh hari sekali Kalau saya Satu saset untuk dua tangki itu Biasanya Lima hari bahkan sampai seminggu Bisa satu kali Seperti itu ya Nah Untuk kawan-kawan silahkan Apabila Ada yang kurang jelas dari video saya Bisa ditanyakan di kolom komentar Dan apabila video saya ini sangat bermanfaat Bagi kawan-kawan petani silahkan Di-share videonya Agar kawan-kawan petani yang lain bisa tahu Nah jangan lupa di-like dan di-subscribe Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!